oke, halo semuanya, kembali lagi di Fort Vanif dan kali ini kita lagi ada di karuseri New Armada ya tadi kita udah keluar ya, udah ngobrol-ngobrol disuruh masuk mobil lagi kenapa? karena ini disini tuh 35 hektare katanya kalo misalkan kita jalan kaki itu bakal capek, iya kan? bisa-bisa gue keluar kurus langsung jadi kita disuruh naik mobil lagi sama suruh ngikutin mas Geri yang ngebibing kita disini kita mau kemana aja dan di New Armada ini ini adalah karuseri terbesar se Asia Tenggara di Indonesia itu terbesar dan se Asia Tenggara juga terbesar dan dia sudah ekspor kemana-mana dan di New Armada ini bukan cuma sekedar bikin bus nah sekarang kita udah sampai di salah satu titik dimana ini tuh adalah tempat si bus ini dibuat jadi ada beberapa titik ada truk, ada elef, ada ambulance, ada bus dan lain-lain-lain dan sekarang kita mulai dari tempat bus ya ini ya? tempat bus tapi sebelum kita mulai ini kita lagi nunggu beberapa kru dari New Armada tapi sebelumnya kita minum-minum dulu Kopiko Lucky Day kopi khas Thailand yang rasanya nendang dan enak banget ini kan, cobain dulu dong dapet juga gue dapet dong cobain dulu enak ya? enak campuran kopi susunya itu pas banget ya dia itu rasanya nendang enak tapi nggak pahit pas banget kita baru sampai langsung diajak ke sebuah ruangan ini ruangan meeting ya Pak? ruangan meeting produksi tes 1,2,3 oh nggak bisa ya? jadi bencet iya jadi ini kita perkenalan dulu di sini ada Bapak Adi ini kelaku general manager produksi Pak ya? iya Pak kenal Pak berarti Bapak bertanggung jawab atas? oh plan produksi di karoseri Armada oke semua produksi berarti undernya Bapak ya? iya Pak oh luar biasa udah berapa lama Pak di New Armada? baru 19 tahun Pak 19 tahun? iya berarti udah mau masuk kuliah tuh ya? kurang lebihnya ya 19 tahun ya kan? iya wah terus ceritain sedikit dong Pak tentang New Armada ini seperti apa dan bagaimana sejarahnya? oke ee secara singkatnya aja ya Pak ya? jadi Armada ini berdiri di tahun 1974 tepatnya 11 November awalnya sih cuma bengkel kecil lah intinya ee sejalan dengan itu owner itu punya hobi otomotif beliau akhirnya bikin suatu mobil kecil dulu kalau kita nyebut kolte ya Pak ya? iya dulu karena seri New Armada ya? iya betul Pak akhirnya dari dari kita bikin kolte itu kita dalam tanda petik dilirik oleh Mitsubishi akhirnya kita diajak join sejalan dengan itu akhirnya kita semua unit ATPM dari Mitsubishi di Armada Pak akhirnya kita kembangkan ke bus bla 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 kita akhirnya bikin strategy save yang ribuan unit ya akhirnya seperti ini Pak sekarang akhirnya diperluas kita total disini tinggal 35 hektare 35 hektare loh 35 hektare tuh kalau dipakai buat lapangan badminton bisa berapa lapangan tuh ya? hahaha gede banget iya sama mungkin kalian familiar New Armada ini sering ee membuat bus-bus perkotaan ya Pak ya? betul Pak kayak misalkan bus trans Jakarta betul bus-bus pariwisata yang ada atasnya kebuka gitu ya Pak ya? iya PRT juga kita terus mini trans yang baru? kalau kalian ya kita armada juga bikin mau yang medium 8 meter 10 meter 12 meter sampai bus gandeng kita bikin semua Pak jadi dulu tuh ee kita tau ada Metro Mini ada Kopaja di Jakarta ya kan? sekarang tuh udah ilang jadinya mini trans-mini trans yang kecil-kecil betul Pak tapi bagus rapih kebetulan gue beberapa kali naik juga itu tinggal tap jaklingko gratis ya Pak ya? iya gak bayar nah terus apa lagi Pak? ya memang selama ini armada masih identi dengan bus ya bus ya tapi makanya nanti bisa dilihat kita akan tampilnya sebenarnya kita bukan hanya bikin bus kita micro bus bikin mini bus box heavy duty kita semua bisa Pak termasuk pelopor di Indonesia itu yang bisa wingspan itu ya? betul Pak jadi ada truk yang bisa dibuka dari samping nah itu pelopornya new armada betul Pak jadi memang akan kita minimal yang kita masih belum terkirim ke customer nanti bisa dilihat tapi beberapa memang sudah terkirim jadi kita tuh all kita bikin dari bis kecil bis medium bis besar double decker box heavy duty micro bus semua ATPM pun ISUSU kita kerjasama dengan kita biasa yowes yuk kita lihat-lihat yuk seperti apa pembuatannya jadi sekarang kita mau naik mobil lagi karena disini luas sekali jadi kemana-mana harus naik mobil yuk oke jadi nanti Bapak lihat ada perbatasan Pak oh bisa begitu ya ya karena itu lumayan kalau mau jalan gak apa-apa kalau pengen rada kurus nah itu tuh busnya tuh ya ini dikasih lihat ada Mercy ada Scania ada Mercy ada Scania oh ini Scania nya Palumanado ya iya Palumanado Pak ini apa nih yang ini Hino yang ini Mercy juga Pak Mercy Mercy juga ya oh itu Scania punya Nuna tuh apa maksudnya ini punya nya apa namanya Queen Alesha Queen Alesha iya my cute monster give from God salahnya ini Satria Muda itu Satria Muda pariwisata nih ya iya ini kita pakai Scania juga Pak oh oke yang tadi saya bicara Pak yang ini kita KISUSU yang join dengan IAMI KISUSU Astramotor Indonesia ini kita bikin ini ya bikin ini Pak yang ini yang kepala itu ya iya jadi mereka ke dalam kepala kita bikin bodinya ini motorhome kalau ini cuma mobil untuk tambang ini Pak ya manhole jadi untuk angkutan karyawan juga karena ditambang dia minta modelnya seperti ini oke kalau karuseri itu enaknya custom ya iya paling tinggal bikin kirnya ya iya betul nanti kita SKRB kita urusin segala Pak oke jadi udah terima jadi ya betul jadi kelebihan dari New Armada itu apapun kita bisa Pak ini mobil dari Bali Pak ya yang mobil mobil ini enggak juga itu ada itu oh lihat di sini deh nah tuh dari Bali kan kalau boleh ada stikernya ya ya jujur kemarin barusan dari itu Denpasar kita ada project BTS Bali Pak itu yang tadi bikin bus juga bikin bus juga ini keluar ini yang saya bilang tadi ini perbatasan Pak itu Mall itu Mall Grand Artos ya itu ya itu Mall Pak itu punya kita juga oh Grand Artos punya punya Armada dulu saya ngechatnya di sana Pak saya dulu ngechat di sana oke ini parkiran kita parkiran iya untuk karyawan iya gede banget ya ini kita sudah memasuki Kota Madia Pak Degang itu udah Kota Madia yang tadi saya bilang jalan itu ada perbatasan Pak luar biasa ini facility kita bawah pusat locker karyawan atas tempat futsal Pak oh ada tempat futsal di atas iya atas untuk futsal jadi biar bukan hanya kerja karyawan biar sehat Pak iya betul kita manfaatin bawah untuk pusat locker karyawan atas kita untuk futsal iya adanya meja biliar Pak oh biliar ada juga ada biliar oke Pak jadi sebelum futsal kita ada ruangan itu biliar juga oke makanya kantor kita banyak yang buncit buncit salah satunya kepala ya karena olahraganya begitu iya saya juga pengen Pak kantor ada futsalnya Pak oh gitu ya Pak cuma nggak ada tempatnya aja kan gede ini apa nih Pak ini kita kemarin kan agak sepi Pak agak sepi ini kita berusaha untuk bikin oh bikin pertashop iya betul Pak Ridwan daripada karyawan kita liburkan kita kerjasama dengan Pertamina syukur Alhamdulillah di ACC ya Pak oke bikin pertashop ya pertashop ya oke jadi ternyata itu bikinnya disini ya iya jamat tengah hanya armada Pak oke sekarang kita disuruh turun disini katanya ini adalah tempat untuk stamping 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 tools division bisa dilihat disini ya stamping tuh berarti buat ini ya Pak iya kita bikin press part body Pak press part body memang ada sebagian kita kirim ke ATPM yang akan direkat oleh mereka ATPM itu berarti mobil 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 dari ATPM Pak mobil konsumen betul yang silahnya mobil biasa bukan bus atau apa bukan mobil biasa ya seperti mobil-mobil passenger gitu komersial gitu oh berarti ada yang dibikin disini ada yang dibikin kita bikin full press body nya SC nya kita kirim kesana Pak oh oke iya ini mesin stamping tuh adalah mesin press baja press baja yang nyetak beberapa body ya iya oke cuma gak boleh disebutin ya gak boleh disebutin Pak sensor Pak di sensor merknya apa jenisnya apa tapi intinya disini buat stamping body keren banget iya nah ini pabrik nya ini ada beberapa molding-molding nya untuk nge-stem si flat-flat baja betul Pak oke jadi ini set TTA nya ini Pak untuk bikin dash nya kita disini Pak oh oke dan kalau kita jalan harus ngikutin line nya harus ya iya wow keren banget jadi dia nih disini tuh kalau base segala macem dia full press body kalau base kita hanya beberapa jadi gak gak semuanya oke yang kita sudah standard kita bikin nanti yang tadi saya bilang kita kerjasama dengan ATPN kita sudah bikin full nya Pak oke kalau ini mesin CNC ya iya CNC Pak iya tapi gede banget mesinnya hahaha saya pertama kali lihat mesin CNC nya segede gini oke ini buat cetakan plat besi nya ya iya plat body plat baja di press nanti jadi bentuk abis itu di machine lagi biar rapi ya Pak betul Pak betul gini gini gue juga tau dikit hahaha ini bikin kayak gini tuh mahal banget kan ya iya mahal sekali Pak sekali ini sekitar ya 80 juta segini 80 juta kali bikin iya nah terus di bagian sini ini ada mesin press banyak banget untuk mesin press yang besar di sana Pak ya yang besar yang besar yang besar besar yang kecil iya kalau yang kecil itu buat apa aja Pak untuk inner inner Pak inner fender iya bagi plastik ya bukan tetap plat Pak tetap plat ya tapi kalau ini untuk bodi luarnya eksterior lah oke ini buat bodi luar ini buat bodi dalam iya oh oke gak inner fender berarti inner body ya betul Pak salah kita hahaha boleh liat Pak ya iya boleh boleh nah ini ini salah satu hasil cetakannya ini panel dashboard panel desk ya jadi nanti ini dibawa ke pabrik habis itu disambung-sambung nah disini kita ngeliat langsung bagaimana ini platnya lagi dibuat ya Pak ya iya masing steppingnya bekerja ini ini untuk bagian dalam damper taket damper makanya kita harus pakai dengan tonase yang besar karena banyak lekuannya Pak oh iya Pak itu apa gak ngeri itu Pak oh kalau ini kengerian kita safety plus jadi ada suatu sensor jika ada kesalahan dia akan berhenti oh gak nge stamp ya iya betul jadi harus clear dulu baru dia bisa turun betul dan ini Pak ini kalau dia nge stamp agak goyang iya kayak gempa kecil makanya fondasinya harus dalam sekali ini oh ini fondasinya dalam banget ya dalam banget Pak setiap mesin ada kesatuan tersendiri oh jadi gak bisa sembarangan semua 3 meter jika disesuaikan dengan tonase masing-masing oh iya betul jepit gitu loh hehehe gilu saya kelihatnya hehehe itu besi yang jadi moldingnya itu itu masih masih bisa ketekan lagi ya iya karena harus sesuai dengan cetakannya Pak iya karena kita kerjasama dengan APM jadi harus kualitasnya tinggi Pak oke kalau ini katanya bagian paling susah ya Pak ini paling tebel Pak 8 mili buat garjan kita makanya 8 mili? iya 8 mili nih Pak tebelnya 8 mili tebel sekali Pak ini hasilnya jadi? iya tidak jadi jadi dari 8 mili kita stamping hasilnya seperti ini itu untuk garjan ini tebel banget loh nih bisa di stamping jadi kayak gini wogil iya hehehe kalau ini gak presisi kita stampingnya gak kuat gak bisa jadi Pak gak jadi Pak tebel banget 8 mili luar biasa nah terus ini adalah produk hasil jadinya seperti ini kurang lebih iya ini apa ya? kita pintu sudah cetakan semua Pak jadi ini full press body ya? betul ini gak pakai gempul gempulan langsung cet biar rata iya dan ini sudah disambung ya ini pintu samping ini pintu belakang Pak ini pintu apa? untuk micro bus isuzu isuzu iya ini ya? iya ini pintu belakang oh iya ini pintu belakang tapi dan ini sudah disambung ya? iya kan dia ada depan ada belakang iya betul terus dilipat disininya ya? kita esi kita esi pakai spot welding Pak oh pakai spot welding iya berarti weldingnya juga pakai robot betul kita untuk spot welding tinggal nanti ada di sini lihat pakai spot welding oh spot welding kayak gimana tuh? nanti kita lihat ya? iya nanti kita lihat ya ini apa nih Pak? ini untuk inner inner nya opening rain force nya rain force nya yang di roof ini Pak oh kita roof juga one piece roof itu one piece ya? iya one piece kita coba kita lihat nah ini spot welding kayak gitu tuh? iya lagi dilas terus spot welding dia manual tapi pasti pakai mesin ya? iya pakai spot welding sama ini contoh ini lagi spot welding juga? iya full welding terus ini yang bagian depan yang bagian depan disambungin sama bagian belakangnya bagian belakang nah terus kita esi Pak makanya dia juga ini ya full press body juga ya? betul full press body juga oh keren karena kalau bagian roof ada gempulnya pecah bocor Pak ya benar ini kita makanya full press body semua bebas tempur luar biasa nah terus karena disini juga bikin part part buat buck truck ya ini nih contohnya nih ini spot welding semua Pak ya? iya nanti ini pick up pick up untuk pick up pick up jadi disini juga bikin buat pick up pick up kayak gini rapi ya bikinannya ya? mentahnya harus rapi Pak karena sama TPM oke kita mentahnya harus rapi ya ini ada penghasan iya pertama ada gerinda ya? iya pake penghasan seol namanya Pak oh iya tapi harus rapi karena kita gak boleh ada dempul Pak gak boleh dempul ya makanya rapi banget tapi metal finishnya yang harus hati-hati oke oke kita dilihat kasih langasan kita Pak gak boleh di dempul oh iya makasannya rapi sih hari banget harus rapi ya ini mesin apa nih Pak? ini fiber cutting machine jadi bisa kita selera kita kita gambar kita program intinya singkatnya kita program masukkan baru kita bisa operasional hasilnya seperti ini prosesnya coba lihat yuk iya ini plat pak bukan fiber? plat pak maksudnya oletnya imagine fiber dapat Heine untuk potongnya dia sudah sistem pakai mau tebalan berapa bisa pak wih kok serem jadi nanti disesuaikan dengan gambar itu dia sudah ngikut sendiri pak jadi kita enggak perlu dengan kerajinan tangan pak oke dan pasti presisi ya? pasti sesuai gambar yang bapak minta Iya, ini namanya mesin uret pans Jadi kita mau bikin kisi-kisi Mau pakai tulisan apa, model apa, gambar apa bisa Oh, kayak laser gitu ya? Iya, ini juga laser Ini lagi bikin apa nih Pak? Ini kisi-kisi, bikin kisi-kisi ya Kisi-kisi apa tuh? Kisi-kisi untuk radiator sama untuk AC Pak Oh, bikinnya di sini? Iya Gede banget mesinnya ya? Seperti ini Pak, nanti aja seperti ini Oke Jadi rapi Dan ininya potongannya halus ya? Halus, jadi ini tangan nggak masalah Pak Iya, nggak bikin luka tangan Nggak perlu pakai gempul nanti kita Tinggal nanti bersihkan, baru cap Keren loh Rapi banget Iya Tapi mesinnya pasti mahal ini Iya Pak Berapa miliar ini ya? Iya, semua karas ini punya ini Pak Iya Gede banget Pak Gede banget Jadi bisa bikin yang segede gitu ya? Bisa Pak Bisa Luar biasa Tinggal masukin program seperti tadi yang fiber cutting Sesuai selera Nah ini apa nih Pak? Ini bending pipa Pak Jadi kita untuk semua radius Sesuai selera, sesuai ukuran kita bisa Oke 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 Oh Begitu caranya Oke Kuat banget ya mesinnya berarti ya? Iya Mau ukuran pipa berapa pun kita bisa Pak Jadi untuk roof, bis besar Kita sekarang sudah by mesin semua Tidak ada kerjaan manual Oh Oke Oh ini dibikin yang pelan-pelan nih ya Makasih Pak Wah langsung miring Keren banget Iya Jadi radius berapa pun sesuai gambar itu Pak Jadi semua kita by program dulu Sesuai dengan model masing-masing Oh ini yang ekstrim di bawah ya? Iya Harus ditekuk nih dia nanti Iya Wah Langsung dilepas nih Iya Wah Keren Dan ukurannya pasti sama ya semuanya Ukuran sama Langsung pasang tanpa setting lagi Pak Oke Oke Sekarang kita mau kemana Pak? Isilah kita yellow plane Yellow plane Itu adalah perakitan body bus Perakitan body bus Perakitan body bus Nanti kita akan tunjukkan Kita punya mesin yang namanya Mesin joran Bikin roof bus besar itu kita One piece One piece? Iya Sepanjang itu satu Sepanjang itu satu piece Jadi ada nanti center sama RH LH Tiga tinggal nanti SC Pakai spot welding juga Jadi kita tanpa dempul lagi Jadi buat atap bus kiri-kiri itu tanpa dempul? Tanpa dempul Pak Wah keren banget ya Makanya kita sebisa mungkin Yang berbau roof itu kita tidak ada dempul Pak Karena yang namanya panas dan hujan itu kan ekstrim Kalau ada dempul akhirnya retak Reta akhirnya mengekibatkan karat, bocor, dan lain sebagainya lah Jadi banyak masalah Untuk roof kita intinya tidak ada dempul Gila nyua armada bukan kaleng-kaleng Top Ini contohnya Pak Oh panjang banget ya mesinnya Mesinnya ini Pak Jadi ini kebetulan belum proses yang gede ya Baru yang medium ya Jadi kita mau panjang 14 meter oke Pak 14 meter? Oke Pak Ini mesinnya berapa gedenya? Eh ukurannya Maksimal kita untuk yang 15 meter Pak Bistup kan rata-rata 12 meter Pak Untuk di-bust Dan kita bisa Ini buat motong ya? Untuk bending Oh bending, belokin Belokin gitu Nanti apa namanya Untuk roof kita bisa sesuai dengan keinginan kita masalahnya Gila 14 meter Panjangnya pole Luar biasa Mantap Ini yang bending roof Enggak Anu Belum ada proses ya? Hah? Oh tenaga aja ya? Yang bis gak ada ya? Yang bis belum ada ya? Sayang Sayang Pak bis Kita belum proses lah Ya Jadi ini lagi dipakai buat bikin atapnya Bis Bis ya? Tapi ini yang medium prosesnya Oh Nah sekarang kita ada di tempat pembuatan rangkajok Ya Di sini tempatnya Ya kalau gak naik mobil capek ya Pak ya? Ya capek Jadi ini gini armada itu selain bikin base kita juga bikin jognya Pak Oh oke Jog kita bisa bikin sendiri Ini proses rangkanya Dan rangka kita disini Semua sudah pakai Cat celup Pak Catnya celup? Iya Jadi ini Lebih tahan karat ya? Ini Mau digores-gores apa-apa ya no problem Pak Silahkan ini Walaupun ini nanti ada sponnya tetap dalam kita tetap kita cat Karena apa? Kualitas nomor satu Pak Oh jadi udah dicelup dicat lagi? Ya ini udah dicelup Nanti kan disini ada busa Biasanya kalau orang lain buat disini kan gak dicat Pak Karena nanti ada busanya Tapi kita tetap cat biar apa? Biar awet Pak Rangkanya Pak Kelebihan kita disitu Pak Ini buat tursi ya? Ini ya Ini rangkanya Luar biasa Nanti kita lihat Untuk yang pembuat Bikinan spon kita juga bikin sendiri Pak Sponnya bikin sendiri? Bikin sendiri Cetakannya kita mesin juga punya Pak Wow Nanti bisa kita lihat Di mesin foamnya Ini mesin pembuat foamnya Jadi sesuai dengan style joknya Model joknya apapun Kita sudah siapkan Isilahnya moldingnya Gimana caranya itu Pak? Wih muter Iya Nanti muter Pak Keren Tinggal tambahin kuda-kudaan nih Jadi kalau gak diputar Iya Cara kerjanya gimana Pak? Ini nanti Monggo Pak Gini Pak Ini cara kerjanya Iya silahkan Jadi Poliol Dan iso namanya Dicampur tapi langsung mesin Kita tuangkan Oh Jadi bukan foam dipotong ya? Jadi kita tuangkan Ini model joknya kan macam-macam Ini kebetulan pas model jok untuk Isu-susul Setelah kita tuangkan Itu kan gelebon Pak Ini nutup Sudah Oh Oke Lagi Lagi Pak Mat ini Ini baru pertama kali saya lihat kayak gini Oh Kayak bikin roti Pak Iya ini bikin study tour bagus kayaknya buat anak-anak Bisa Bisa Nah Dan dasarnya Ini kita cetak Nah hasilnya kayak gimana tuh? Nanti hasilnya seperti ini Pak Oke Ini Itu tadi Pak Ini hasilnya Oh Empuk ya? Iya Ini sandaranya Ini dudukannya Pak Oke Kayak gini Jadi Bukan foam satu kotak dipotong gitu loh ya? Kita enggak manual Pak Kita pakai mesin semua Iya Lebih hemat bahan Betul Dan Rapi juga Satu rapi Yang kedua modelnya sama terus Pak Tidak sesuai skillnya orang Konsistensi Resisi adalah kunci Tuh Tocok Pak Kalau ini apa Pak? Ini alat untuk ngetes density Densitynya hasil foamnya Jadi kalau lewat sini Dia keempat Kita reject Pak Makanya dicoba lagi Oh jadi harus balik Pak? Iya Harus balik Coba Dimasukin Masukin Ini berarti lolos ya? Lelos Coba lagi Ada yang enggak lolos enggak? Kalau enggak lolos Biasanya enggak ditempatin situ Pak Langsung dibuang Pak Reject Oke Lagi Oke Kalau dia balik Ini mana dua kali? Ini mana dua kali ya? Ini mana dua kali Jadi QC-nya juga ada buat jok doang ya? Iya Harus Pak Karena kalau nanti Lewat sini keempat Kita dudukin keempat Kan ada komplain juga Pak Pasti Iya Jadi kita tetap quality nomor satu lah Nah terus ini area Penjahit ya Pak ya? Tuh Itu jahitnya Penjahit Bukan penjahat Itu jahitnya Pak Oke Jadi kita bikin pola-pola seperti ini dulu Pak Habis itu kita jadikan satu Ada busanya lagi di dalamnya ya? Oh Ini kita Kita bikin pola ini dulu Nanti terus kita jadikan satu di sana Di sini ya? Iya Di sini ya Gakak Mana yang udah jadi Pak? Pengen coba duduk Boleh dicoba Pak? Silahkan Pak Boleh Boleh Oke Kita duduk Di kursi bus Oke Ini dia duduk di kursinya Rapi ya Bikinannya ya? Iya Ini tadi Pak Penjahitnya Ada yang cewek Ada yang cowok Cuma ini Pesenannya Bukan pakai kulit yang mahal nih kayaknya ini Bukan Ini banjok biasa Pak Banjok biasa ya? Oscar biasa ya Gak apa-apa Gak apa-apa Pesen yang kulit Tidak problem Pak Ini apa nih Pak? Ini khususan Pak Oh Stok jok Stok jok Ini jok apa nih Pak? Corona yang Yang tadi mikro bus Yang susu itu Pak Nih Bikinnya disini ya? Iya Kita bikin Jadi kita bikin unit dan joknya Pak Jadi bukan hanya joknya Apa unitnya ada jok Kita bikin sendiri juga Berarti kalau bisa bikin mesin Sama sasis Udah jadi produk sendiri ya? Jangan Pak Nanti di Marina TPM Oh yaudah Oke Jadi kalau dari saya Intrupsi Kok mati Pak? Sama matiin mik Oke Jadi ternyata Yang tadi kita udah muter-muter Itu kan lama dan capek banget tadi ya Jalan-jalan ya Lumayan Gede banget Ternyata katanya Pak Adi itu baru sepertiga Iya Yang kita kelilingin Baru sepertiga Bayangin Oke jadi Mungkin kayaknya videonya kita bikin Per part aja Jadi part satunya kita sudahin dulu sampai sini ya Jadi buat teman-teman Yang penasaran sama next videonya Langsung aja nyalain lonceng Jadi subscribe dulu abisnya nyalain lonceng Jadi kalau misalkan ada video baru Langsung ada notifikasi ke HP kalian Ya Saya Ruju Hanif Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya di part 2 nya Gue gak tau jadi bakal berapa part Karena sepertiganya udah selama ini ya Lebih menarik lah bapaknya Maksudnya Saya ke karoseri bus Tapi gak nyangka ternyata Segini advance nya gitu Ada stamping nya segala macem Ini luar biasa banget sih Jadi terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share Karena video ini menarik banget ya Apalagi menunjukkan bahwa Indonesia ternyata bisa bikin Seperti ini Industrinya sudah semaju ini ternyata Putra daerah lagi pak Putra daerah Putra daerah pak Magelang Dan ada di Tambun ya pak ya Iya Tambun juga ada Tambun juga ada Yaudah Itu aja mungkin Sampai jumpa di next episode Bye Bye